Halo selamat sore semua masih bersama saya ya disini di desa Tangkit Baru kecamatan Sungai Gelam Provinsi Jambi Jadi pada sore ini saya akan membahas soal kolam ini Ini adalah kolam ikan toman ya Kolam ikan toman yang sudah dipanen, barusan sudah dipanen Sekarang ini proses pengeringan kolam Proses pengeringan kolam dan pembersihan ikan ya Karena kalau sudah dikeringin begini ikannya pun juga harus dihabisin sisa-sisa ikan tomannya Karena kalau tidak dihabisin atau dibersihin nanti kalau kita memasukkan bibit nanti itu bibitnya bisa dimakan sama sisa-sisa toman yang masih tertinggal di kolam ini Dan seperti inilah kolam ikan toman di tanah gambut Seperti inilah modelnya ketika kering Bisa dilihat ya ini benar-benar tanah gambut Tanahnya hitam Jadi untuk mengeringinnya ini menggunakan mesin diesel ya Mesin diesel Jadi ini proses sudah dipanen Jadi sudah bersih ikannya sudah tidak ada lagi ya Ayo kita lihat ada berapa sisa ikannya tadi waktu habis dibersihin Mana sisa ikan tomannya tadi Mana? Coba lihat Wah lumayan besar Ini ukuran berapa kiri-kiri itu? Ada 3 kilo? 3 kilo Nah itulah sisa ikan tomannya tadi yang habis dibersihin dari sini waktu dikeringin Karena kalau tidak dikeringin dia bisa memakan bibit ketika ingin memasukkan bibit lagi ya Jadi harus dibersihkan benar-benar bersih sampai habis Nah seperti itu Dan ini adalah salah satu kolam toman yang sudah siap panen ini Ini ikannya sudah siap panen besok akan dipanen ini Karena ini airnya sangat tinggi ya Karena disini curah hujan sekarang lagi tinggi juga Jadi kita sediakan ini mesin diesel untuk menjodot sebagian airnya ketika mau dipanen Nah ini dia Jadi kalau ada teman-teman yang ingin melihat proses panennya Ya bisa ikuti terus video saya ya Jadi ini dah salah satu bentuk kolam ikan toman yang ada di desa Tangkit Baru Salah satu kolam ikan toman di Tanah Gambut ya Jadi mungkin banyak yang berpikir kalau ikan toman itu tidak bisa dibudidaya di kolam tanah gambut ya Tapi buktinya disini bisa Karena sudah melakukan beberapa kali proses panen dan sukses Nah disini kolamnya ini banyak disini ada sekitar 30 kolam semuanya Jadi kalau semuanya berhasil Jadi ini sangat sukses ini sudah yang punya ikan ini Yang peternak ikan toman ini Nah bisa dilihat ya Karena ini juga awalnya ini adalah kebun nanas Kebun nanas Nah bisa dilihat ya Ini adalah kebun nanas Jadi kebun nanas ini juga cocoknya di Tanah Gambut Terus ini ada beberapa warga yang Menggali atau membuat kolam di perkebun nanasnya Seperti inilah Dan ini dimanfaatkan sama warga itu Untuk berternak ikan toman Karena dulunya ini sebelumnya Waktu sebelum memelihara ikan toman Kolam ini digunakan warga untuk memelihara ikan gurami Ikan gurami atau mungkin ikan patin ya Sebelum ikan toman Mungkin karena sudah tidak Sudah tidak digunakan lagi Itulah ada warga yang memanfaatkan Untuk mencoba memelihara ikan toman Di Tanah Gambut ini Ini dia yang punya kolam Ayo kita ke sana Ini dia yang punya kolam ini Ini pengusaha sukses kolam ikan toman Bagaimana pendapatnya kemarin Itu kan ada bekas baru panin itu Berapa isinya itu Kuran lebih satu ton Satu ton ya Itu jumlah Bibitnya berapa kemarin dimasukin itu 550 ekor Oh 550 ekor Isinya Isinya Satu ton ya Lebih kurang satu ton ya Wah mantap Keluar hasil ya Jadi yang mau dipanen besok yang ini ya Yang ini lagi Nah yang ini isi kolamnya berapa ini Kurang lebih 500an Lebih kurang 500an juga ya Berarti sangat menguntungkan sekarang ya Kalau untuk sekarang alhamdulillah Berarti omset yang kemarin Berarti tidak berkurang ya Dari 50 juta per ton ya Tidak berkurang Oh berarti sudah berapa kali panen Tetap segitu ya Oh berarti mantap sekali ya Sukses selalu Nah itu dia Jadi itu dia yang punya ikan disini Yang pemudidaya ikannya Berarti dia sangat sukses sekarang ini Sudah berapa kali panen Belum pernah rugi Berarti Berarti Tidak ada yang mustahil ya Jika kita berusaha Seperti Seperti inilah model kolam ikan toman Di tanah gambut ya Banyak lumutnya Tapi ini Lumut ini tidak menjadi masalah ya Kalau Kalau melihar ikan toman Apalagi kalau sudah besar Tidak masalah Karena dia bisa terlindung dari Cahaya mata Hari ya Karena tidak Terlalu panas airnya Karena lumutnya di atas Ikannya di bawah bisa mengadem disitu Nah ini dia Lagi Proses Apa nih Membuang lumut ya Penyelokan lumut Penyelokan lumut Terlalu tebal Nah biar tidak terlalu banyak Tapi harus juga sering-sering Disedok ini lumutnya Karena nanti kalau terlalu Tebal juga mungkin Nanti ikannya bisa Susah untuk Ngambil nafas Ngambil udara di atas air ya Seperti itu Tapi kalau sudah besar sih Tidak terlalu masalah Kalau masih kecil itu Harus sering-sering Dibuang itu lumutnya Seperti itu Ikan toman itu lagi bermain Dan ini adalah bekas jaring Yang habis dipakai Ketika memanen ikan toman Jadi Kalau memanen ikan toman Disini Menggunakan Jaring Seperti itu Jadi karena ini kolam Mesti harus dijaring ya Kalau tidak dijaring susah Ini dia kan Ikan toman itu Wih Mantap sekali Ikan ya Ukat 3 kilo Ukat 3 kilo Nah ini orangnya nih Mantap Oke Nah bisa kita lihat ya tadi Berapa kolam itu Pasti selalu ada lubung Seperti ini ya Penuh lumung Tapi tidak Begitu jadi masalah ya Kalau ada lumung Malahan Bisa jadi lebih bagus juga sih Karena airnya bisa Tidak terlalu panas Ketika terik matahari Nah itu dia Nah ini lagi Siap-siap lagi semua ini Lagi beres-beres Persiapan lagi Hah? Masa panen besok Wah ini lagi persiapan Untuk panen besok Katanya Karena besok akan ada panen Lagi lagi Itulah yang punya Kolam Ikan toman Disini Pembudidayanya Betul ya Seperti ini Ini dia Jadi juga perlu Diformasikan juga Kalau ikan toman itu Ketika mau masukkan bibit itu Harus menggunakan Keramba Seperti ini Jadi Kalau satu Kegunaan Ikan keramba Seperti ini Ketika masukkan bibit Untuk memberikan Pakan itu Dia tidak terlalu Buyar Jadi mudah Dia untuk Mendapatkan makan Ketika dikasih makan Karena kalau Dilepas Saja langsung Waktu masih bibit Seperti ini Nanti dia Ikannya bisa mencar-mencar Kesana Jadi tidak ada Ditik kumpulnya Untuk bisa Diberikan makan Seperti itu ya Sampai jumpa